Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah produk yaitu crossover pasif produk ini dari 27 production premium crossover oke langsung saja kita buka untuk di dalamnya seperti ini crossovernya disini juga mendapatkan skun ya untuk pemasangan jadi tidak usah disolder menggunakan skun nah crossover ini saya pesan dengan kualitas yang premium bisa dilihat untuk ini untuk kapasitor disini menggunakan OMR OMR kemudian kualitas gulungan kawat emailnya ini ini sangat rapi ya sangat bagus nah crossover ini 2W ya 2W LPF dan juga HPF nah untuk biasanya menyebutnya menyebutnya height dan juga middle nah crossover ini digunakan untuk lean array nah crossover ini saya pesan untuk menghandle 2 unit 10 in dan juga single twitter jadi ketika teman-teman ingin memesan sebuah crossover nah kita harus perhatikan dulu untuk apa crossover crossover itu digunakan ya nah ini saya pesan untuk menghandle 2x10 in dan juga twitter nah seperti ini lor penampakan dari crossover 27 production nah untuk crossover point berada di 3kHz nah ini untuk output dari heightnya dan disini untuk low nya nah ini ada 2 disediakan 2 karena saya memesan untuk handle 2 speaker middle ya untuk input berada disini nah untuk ya itu tadi lor saat pemesanan crossover diusahakan disesuaikan kebutuhan ya semisal nah single untuk single kan 1 speaker middle dan juga 1 speaker twitter nah itu crossover nya beda lagi lor untuk masalah resistor kemudian kapasitor induktor itu beda jadi dilihat dulu kebutuhannya nah kadang ada lean array yang single menggunakan 1 komponen middle dan juga 2 komponen twitter nah jadi kita harus ini ya kalau untuk pemesan harus bilang dulu ke pembuatnya nah kalau pun online juga harus melihat ya deskripsi dari crossover itu sendiri digunakan untuk menghandle komponen berapa nah untuk harga ya nah untuk nah disini saya memesan kualitas premium dimana untuk kualitas kapasitornya nah biasanya yang pengak yang memengaruhi tinggi mahal murahnya dari crossover itu sendiri dipengaruhi dari ini lor kapasitor nah biasanya yang murah itu menggunakan kapasitor yang biasa untuk kualitas kawat email juga berpengaruh aslinya sama untuk layout sama untuk komponen komponen ini sama cuma yang membedakan itu tadi kualitas dari komponen komponen itu sendiri itu untuk masalah harga nah seperti ini lor ini saya tegaskan lagi ya untuk pembelian crossover ini disesuaikan kebutuhan kebutuhan jadi semisal ingin menggunakan eh menggunakan komponen dua speaker middle satu komponen twitter nah itu beda dengan crossover satu komponen middle satu komponen twitter jadi untuk pemesanan sesuaikan dulu spek dari crossover itu sendiri nah untuk tadi masalah harga untuk masalah harga ini saya beli dengan harga kurang dari 400 kurang dari 400 nah itu termasuk harga standar yang kualitas lumayan baik untuk nah ada juga spek seperti ini tapi harganya murah cuma tadi dari kualitas komponen berbeda nah untuk video pemasangan pada box nantikan video selanjutnya lor oke sekian dulu review dari review crossover pasif 2W kali ini semoga video bermanfaat sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh